Halo Halo kembali lagi di hobi Fajri Oke teman-teman kali ini saya mau kasih tips nih gimana sih biar burayaknya agak cepat besar ya ini biasanya saya lakukan di farm saya nih teman-temannya dan juga bisa juga irit artemia nih teman-teman nah ini udah umur satu bulan lah ya umur satu bulan teman-teman semuanya dan sudah bisa diberikan ini teman-temannya Oke untuk pakannya ini saya kasih cacing sutra teman-teman ya itulah cacing sutra kenapa cacing sutra karena cacing sutra ini ya baik untuk indukan yang mau bertelur pembesaran bodi ini karena proteinnya terkandung sangat tinggi ya teman-teman makanya cacing sutra ini sangat baik untuk pertumbuhan gulofis khususnya burayak namun ada caranya nih teman-teman untuk kasih ke burayak teman-teman kalau misalkan kita kasih dalam bentuk utuh itu pasti susah untuk burayak makannya teman-temannya nah ini eh nanti akan saya kasih ini ya jadi caranya itu eh apa cacing sutra ini ini udah saya buang ya bah air pas saya beli saya buang penang terus saya ganti air baru saya kasih metilin blue ya biasa untuk sterilisasi agar tidak ada eh apa bakteri-bakteri jahat ya untuk biar ikan kita tuh enggak enggak terjangkit penyakit ya teman-teman ya Nah inilah caranya teman-teman jadi cacing sutra nya itu kita cincang sehalus mungkin teman-teman teman-teman boleh pakai yang lain ya ini kebetulan saya punya pisau potong kue ulang tahun nih teman-teman ya jadi saya gunakan saya manfaatkan untuk motong-motong ini teman-teman ya teman-teman boleh gunakan alat apa saja yang penting bisa untuk mencacah cacing sutra ini kenapa harus dicacah ya itu tadi teman-teman karena kan cacing sutra kan panjang ya jadi ketika untuk burayak itu susah nanti dia makannya teman-teman ya nggak bisa ketelan malah nyangkut nanti malah berujung mati takutnya jadi makanya kita cacah sekecil mungkin sehalus mungkin cukup di ini aja temen-temen ya cukup dicacah seperti ini enggak usah sampai di di gilingnya itu sekiranya udah putus gitu kan baru kita kasih ke burayak teman-teman ini kita ambil menggunakan garpu ya sedikit demi sedikit aja nih temen-temennya nah ini kita masukin kita cacah dulu temen kalau bisa jangan sampai ini nah itu pasti nanti dimakan temen-temennya ini masih pada takut jadi dia pada mundur belakang nanti kita lihat update-nya kira-kira dimakan atau enggak ya temen-temennya nah ini kita cukup aduk biar dia mencar ya temen-temennya enggak berbeda nggak nyatu ini semuanya kita kasih ya teman-temannya secukupnya dulu jangan terlalu banyak sekiranya sudah habis baru nanti kita tambahin temen-temennya nah kita aduk-aduk jadi burayak yang nanti bisa makan dulu yang sudah mencar-mencar ya temen-temennya nah ini kita kasih yang warna biru temen-temen umuran satu bulan kurang lebih ya tuh tuh masih takut semua belakang nanti kita lihat ya temen-temennya jadi fungsi cacik sutra ini sangat banyak manfaatnya untuk ikan hias ya dengan bukan untuk glopi saja sih bukan dan iya selain juga bermanfaat itu tadi untuk pemijahan kita bagus untuk indukan betina biar indukan betinanya telurnya bisa matang ya bisa cepat banyak isinya dalam perutnya itu terus juga bisa matang juga jadi kadang ketika pemijahan bisa maksimal temen-temennya telurnya terus janten juga kalau dikasihnya temen-temen juga ya bisa mempercepat pertumbuhan bodinya juga temen-temen ya Nah ini kita kasih yang warna hijau ya temen-temen teman buat yang baru temu channel ini dan memang sohobi dengan saya tentang cara budidaya gelofis khususnya ya pemula seperti saya juga ya saya tidak master cuma saya juga masih masih dalam tahap belajar jadi kita sama-sama sharing ya teman-teman agar kita sama-sama berhasil nih budidaya ikan gelofis di rumah jadi jangan lupa untuk subscribe komen dan like ya videonya dan juga kalau mau komen mau bertanya silahkan tulis di komentar tapi kalau bisa di subscribe dulu ya temen-temennya baru pasti saya akan jawab teman-teman pertanyaan teman-teman yang tidak ada di video ini nah ini warna biru teman-teman udah umur satu bulan juga ini satu bulan kurang lebih ya lebih kayaknya satu bulan ini udah gampang dia nih kalau untuk makan tanpa di cincang juga udah ini udah bisa sih sebenarnya cuman kan itu ada yang masih yang kecil-kecil karena besar pembesaran burayak nih enggak merata nih teman-teman jadi kalau sekiranya enggak merata seperti ini ini juga udah saya pernah sortir ya ya sebelumnya tadi warna biru tadi yang dibawa nah itu jadi kalau memang ada yang besar kalau bisa segera dipisahkan dengan yang kecil ya teman-teman agar pemberian pakannya tuh merata teman-temannya karena kalau misalkan nggak dipisahin ya lebih banyak yang banyak yang besar itu yang makannya teman-teman nanti yang kecilnya nggak kebagian jadi makanya jadi harus kita bisa agar pertumbuhannya secara sama ya teman-temannya Nah itu bisa kita lihat gitu teman-temannya tuh dimakan secara perlahan terus juga gampang sih burayaknya mau makan karena udah pendek-pendek semua cincang sudranya udah kita potong-potong di cincang ya tuh ini lahap dia teman-temannya nanti ini pemberiannya kalau misalkan nih udah habis teman-temannya baru kita kasih lagi dia kalau habis kita kasih pasti habis teman-teman sampai purutnya gendut pun kalau sekali kita masih ada stok cacing sutra pasti habis sih teman-teman walaupun memang butuh waktu ya dan ini warna orangnya nih juga nih udah ada yang banyak makan tuh udah yang gendut-gendut perutnya ini posisinya nih karena terang ya teman-temannya biasanya kalau terus dideketin ya karena ada orang gitu kan jadi dia agak takut-takut nih untuk mendekat ke depan jadi pada kabur gitu kan kecuali yang mau makan ini ya dia masa bodoh nggak takut lagi dengan ada orang sekitar gitu kan Nah tuh kita lihat ya teman-temannya kalau dia lahap seperti ini tandanya ikannya nih sehat terus Insya Allah pertumbuhan bodinya bisa cepat ya teman-temannya bahkan tuh sampai tiga bulannya udah udah besar pastinya nanti nah ini tuh warna hijaunya teman-temannya tuh ada yang aku dibawa kabur loh jadi kalau dia udah mau makan cacing sutra seperti ini ya udah enak nih temen-temannya karena kita bisa irit artemia artemia temen-temen tahu sendiri ya lumayan juga hari harganya ya temen-temen ya dan sekali sekali netas itu satu sendok satu sendok makan hitungan jadi kalau misalkan dah habis ya per 100 gram itu harganya 200 ribu temen-temen ada juga yang 50 gram di bawah 100.000 ya tergantung sih kalau memang dompet temen-temen apa tebel ya enggak masalah temen-temen ya tapi kalau misalkan dompetnya seperti saya ini temen-temen ya apalagi saya nih budidaya untuk dijual kembali itu kan jadi kita harus sebisa mungkin mengirit pengeluaran temen-temen ya tapi tetep kasih yang terbaik untuk buraya kita agar cepat besar dan berkembang dengan baik agar nanti customer customer kita yang mau beli enggak kecewa temen-temen ya nah ini udah habis nih temen-temen ya saya tinggalin tinggal dikit nah ini nanti saya mau kasih lagi lagi nih temen-temen boleh selagi aja cacik sutranya masih ada temen-temen bisa kasih terus lagi dia mau masih makan itu perutnya walaupun besar dia kalau memang ada lagi dimakannya temen-temen sampai perutnya besar kecuali kalau memang udah besar banget mungkin dia udah kenyang jadi nggak mau makan lagi tapi kan untuk yang burayak lainnya kan masih banyak yang belum gendut tuh pasti dimakan sama mereka ya temen-temen ya ini ada yang besar ada yang lumayan ada yang sedeng gitu kan tapi ini udah habis nih temennya ini udah karena habis juga oleh yang besar-besar tadi nah ini yang hijau temen-temen hijau daun perutnya juga udah besar-besar tuh temen apa cacik sutranya udah habis pencana itu saya kasih lagi nih temen-temen ya saya cincang lagi tapi enggak di videoin jadi selagi masih ada cacik sutranya kita kasih temen-temen ya dengan cara cincang kita tunggu habis kita kasih lagi habis kita kasih lagi itu sampai cacik cacik sutranya habis karena kalau cacik sutra ini bertahan cuma satu hari karena tidak bisa disimpan tuh besok temen-temen ya kalau enggak mati pasti temen-temen jadi busuk nanti makanya kalau sekali sekali beli kalau bisa langsung dihabisin temen-temen biar nanti cacik sutranya tetap fresh ya temen-temen tak dikasih ke buraya Oke itu aja sekedar tips dan pengalaman saya temen-temen ya Terima kasih sudah bisa menonton jangan lupa like videonya dan jangan lupa di subscribe ya temen-temen ya Terima kasih semoga video ini membantu temen-temen dalam budidaya ikan glowfish ya temen-temen selamat menikmati